assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Ahmad Arifah buat kalian yang baru pertama kali mampir jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS di video kali ini aku mau bahas tentang persiapan menghadapi ujian SKD yang ini berkesawa saja persi yang harus dibawa saat tes dan apa saja yang tidak boleh dibawa jadi simak video ini sampai habis agar kalian enggak terlewat penjelasan pentingnya berkas pertama yang perlu kalian bawa yakni kartu tanda penduduk atau KTP ini adalah dokumen identitas penting yang harus kalian bawa dan kalian wajib memastikan bahwa KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang teman-teman bawa masih berlaku jika KTP asli teman-teman hilang atau dalam proses penggantian teman-teman bisa membawa kartu keluarga asli atau fotokopi kartu keluarga yang sudah di legalisir bahasa oleh pejawat yang berwenang sebagai dokumen pendukung perlu diingat teman-teman tidak boleh atau dilarang mengganti dokumen tersebut dengan dokumen identitas lain seperti SIM atau kartu pelajar karena hanya dokumen-dokumen yang disebutkan yang tadi yang saya digunakan sebagai identitas kedua kartu tanda peserta ujian SKD CPNS tahun 2024 teman-teman harus mencetak kartu ini dari portal resmi sistem seleksi calon ASN atau SSC ASN kartu ini penting sebagai bukti keikut sertaan teman-teman dalam ujian jika teman-teman belum mencetaknya atau belum tahu caranya teman-teman bisa tonton videoku yang ini ya disini ada penjelasannya selanjutnya barang yang perlu dibawa yakni pensil kayu bukan pulpen atau pensil yang bisa diisi ulang ya teman-teman pensil ini diperlukan nanti pada saat verifikasi jadi nanti perlu mencatat pin ujian yang telah diberikan juga pada saat mengerjakan soal kalian bisa gunakan pensil ini untuk coret-coret di kertas yang disediakan nanti kertas coret-coretnya biasanya akan disediakan oleh panitia jadi jangan khawatir jadi tidak perlu bawa kertas dari luar ya ini dilarang terakhir jangan lupakan dokumen lainnya yang mungkin disyaratkan oleh instansi tempat teman-teman melamar setiap instansi bisa memiliki aturan tambahan atau dokumen khusus yang perlu dibawa jadi penting bagi teman-teman untuk selalu memeriksa pengumuman dari instansi terkait mengenai tata tertip pelaksanaan SKD CPNS 2024 dengan begitu teman-teman bisa lebih siap dan tidak panik saat hari ujian berkas atau dokumen itu tadi yang bisa dibawa masuk ke dalam ruang ujian teman-teman juga bisa membawa dokumen pendukung lainnya atau dokumen cadangan bila diperlukan untuk jaga-jaga saja misalnya membawa kartu ujian cadangan yang disimpan di tas atau di kendaraan siapa tahu nanti ada hal yang tidak diinginkan daripada nanti bingung mau nge-print kartu ujian dimana mending siapkan cadangannya nanti tasnya bisa dititipkan atau dikumpulkan oleh panitia satu lagi yang biasanya bikin ribet tapi masih sering terjadi yaitu pakai aksesoris sebaiknya teman-teman tidak membawa aksesoris ya seperti jam tangan, anting-antingan, gelang, kalung, atau cincin atau barang lainnya yang berbahan mental ini jelas akan bikin ribet saat pengecekan jadi sebaiknya dilepas sebelum memasuki ruang ujian atau ditinggal di rumah sekalian terutama untuk perempuan nih lalu upayakan banget untuk datang lebih awal ya biar tahu pasti lokasinya dan gak panik nantinya paling tidak 60 menit atau 90 menit sebelum waktu ujian dimulai kalian harus sudah di lokasi oke mungkin cukup itu saja video dari aku kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman langsung aja tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS sampai ketemu di video selanjutnya semangat terus buat persiapannya dan good luck buat kalian semuanya see you selamat menikmati